Pemirsa Bupati Hendisi Suwanto bersama jajaran Forkopimda memantau jalannya pemungutan suara pada Pemilu Serentak 2024 yang digelar Rabu Pagi. Orang nomor satu di Jember itu berkeliling ke tiga tempat pemungutan suara berbeda di tiga kecamatan. Rombongan Bupati Jember Hendisi Suwanto beserta jajaran Forkopimda berkeliling ke tiga tempat pemungutan suara atau TPS di tiga kecamatan Rabu Pagi. Hal itu dalam rangka memastikan jalannya pemungutan suara pada perhelatan Pemilu Serentak 2024 berjalan lancar dan kondusif, mulai dari segi infrastruktur hingga fasilitas penunjang. Ketiga titik TPS yang dikunjungi rombongan Bupati Hendisi antara lain TPS 19 Desa Patemon Kecamatan Tanggul, TPS 18 Desa Langkap Kecamatan Bangsal Sari, serta TPS 26 Kelurahan Sempu Sari Kecamatan Kaliwates. Hasilnya Bupati Hendisi merasa puas dengan kinerja berbagai pihak yang turut mendukung kelancaran Pesta Demokrasi lima tahunan di Jember, sehingga proses pencoblosan tetap aman dan kondusif bagi masyarakat. Alhamdulillah kami hari ini bersama teman-teman Korkomimda, Dapak Wabu, Dapak Kapores, Dapak Dandim, Dapak Kajari, dan dari PLN, dari Telkom, dan Pak Segda, teman-teman semua, kegiatan kita keliling kita pada kita ambil sampling, memberikan satu keyakinan, memastikan kembali bahwa pada saat pemilihan hari ini, pemilu hari ini, tanggal 14 Februari, di Jember suasananya aman, kondusif, dan luar biasa dan berjalan sesuai dengan regulasi. Itu yang inti dari kami berjalan-jalan keliling ini. Ada tiga TPS yang kita kunjungi, ada di Pak Temon, ada di Bangsal, satunya di Roksi, nanti akan kita ambil sampling tiga-tiganya. Melihat animu gimana Pak Pak? Animu masyarakat luar biasa, terima kasih ini yang teman kita berdoa, mohon doanya semuanya, KPPS pada petugasnya semua, nanti diberikan kesehatan semua. Karena mereka setelah ini jam 1 plus akan dilakukan perhitungan suara, ini perhitungan suaranya harus perlu bersabar sedikit, semuanya harus kita doakan mereka semua petugasnya supaya mereka selamat, sehat semua. Tak lupa, Bupati Hendi juga mengapresiasi kinerja penyelenggara pemungutan suara dalam menyukseskan hajatan besar negara dan berpesan pada mereka agar senantiasa menjaga kesehatan hingga berakhirnya tahapan pemilu selentak 2024. Anas Sidayat, FTV Jember, melaporkan. Terima kasih telah menonton!